Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek project continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara memesan tiket kereta api melalui aplikasi kaya akses dan disini saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasi dompet digital dana oke buat teman-teman yang mungkin kalau masih kewikiran untuk cara melakukan pembayaran kaya akses melalui aplikasi dana untuk step dan caranya seperti ini kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasinya ya saya akan bisa dipilih dan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasinya oke kita akan login ya disini saya akan contohkan memesan tiket dari pasar senen ke tujuannya Cikaran ya atau Bekasi ya kita akan coba ubah disini ke pasar senen biarkan saja ya oke disini tujuannya Bekasi pulang pergi tidak ya oke disini seleknya kita akan pilih ke semua eksekutatif kemudian bisnis ataupun ekonomi kita akan pilih semua ya kemudian disini langsung pilih cari saja disini ya kita akan memesan tiket kereta api ya dari tujuan tersebut ya di atas kita melihat ada sawung galih ya dari pasar senen ini jam 18.45 dan sampai Cikarangnya Bekasi jam 19.28 ya disini ekonomi ada paling sekali ekonomi eksekutif ya eksekutif harganya sedikit mahal disini ada 240.000 rupiah oke disini saya akan memilih ke sawung galih yang eksekutif ya di tanggal 17 Maret 2023 di jam 18.45 untuk ke perangkatannya ya di stasiun pasar senen kemudian tujuannya ini stasiun Cikarang ya kita pilih disini oke disini kalian bisa lihat untuk informasi dari nama penumpang data kontak ya di bawah data penumpang kita akan pilih tambahkan sebagai penumpang ya kita akan berangkat sendiri ya jika teman-teman ingin memilih orang lain jadi kalian mungkin ingin ya memesankan untuk orang lain juga tinggal diubah seperti ini ya ya kita akan coba pilih ke sawung galih untuk orangnya kita akan ubah berapa orang ya ya disini kita akan ubah untuk orangnya 2 orang misalnya kemudian klik cari ya disini kita sudah mengembang untuk 2 orang jadi kalian tidak perlu khawatir untuk pemesanan ini kalian bisa ubah saja namanya ya oke disini memang sedikit lama ini aplikasi ya oke disini sudah muncul kita akan pilih ke yang eksekutif ya di bagian sini pasar senen oke kemudian jumlah penumpang disini 2 ya kita input saja disini ya ini KTP kemudian kursi yang kedua penumpangnya kita hapus penumpang ya kita klik hapus penumpang ya kita hapus saja disini karena disini saya tidak memiliki KTP ya ataupun orang yang penumpang ini tidak ada ya jadi kita harus mengisinya untuk penumpang yang kedua jadi disini untuk penumpang yang kedua kalian tinggal isikan saja disini tipe ID nya kalian bisa gunakan password ataupun KTP kemudian nick KTP nya tinggal diketikan saja kemudian disini dewasa ataupun anak-anak tinggal dipilih ya oke kursinya umum dewasa ataupun yang reduksi kemudian nama lengkapnya tinggal ditulis saja nanti untuk pencetakan stroke ya kalian ambil ke stasiun dari pasar senennya oke disini kita akan ubah terlebih dahulu ke satu penumpang saja ke satu penumpang dewasa ya kemudian klik cari oke kemudian pilih ke yang eksekutif disini ya 240.000 kita pilih ke penumpang saya sendiri ya kemudian pilih kursi disini kalau bisa klik ke pilih kursi apakah data yang anda masukkan sudah benar kita klik benar oke kita akan memilih kursi terlebih dahulu oke disini sudah muncul MN kita duduk di ya oke kita akan memilih yang tempat duduk di sebelah sini saja di belakang ya oke disini saja di tengah kemudian klik simpan ya disini berpotensi mendapatkan 40 poin lindungi perjalanan RP 12.000 kita akan cek list saja disini ya totalnya disini 250.000 rupiah oke sampai disini pastikan kalian sudah mengecek ya dengan tujuan dan kertapi disini saya berangkat tanggal 17 Maret 2023 jam 18.45 kita sudah melihat dan memilih tempat duduknya kemudian di bawah kita cek list saja langsung syarat dan persetujuan layanan pembelian tiket kemudian bayar sekarang langsung di bawah ya kita akan langsung bayar ya ketentuan disini ya seperti ini ya untuk sekarang kita harus melakukan terlebih dahulu seperti apa yang kita tahu untuk kondisi sekarang ini kemudian klik saya mengerti nah disini untuk pembayaran dari saldo dana ataupun dompet digital dana kita untuk caranya sepertinya disini kita akan cek terlebih dahulu menggunakan versi dari ATM dan mobil banking ya kita akan pastikan melihat terlebih dahulu metode pembayaran yang tersedia untuk pengguna dari ATM ataupun bank ya disini tidak ada pca jadi kita akan melakukan pembayaran menggunakan saldo dana ya kita akan menggunakan saldo dana pilih ke menu kemudian klik kemudian klik keurisnya nah disini pembayaran 3 kereta api via keuris pembayaran menggunakan keuris dapat digunakan untuk aplikasi kaya akses untuk android minimal kaya akses versi 509 pilih menu bayar kemudian akan terlihat QR kode dari pembayaran menggunakan keuris pilih tombol untuk ya keuris berlaku hanya 5 menit ya kita langsung klik bayar di bawah oke disini saya angkap teman-teman sudah paham ya jadi itu penggunaan keuris ini mudah sekali dan ini untuk masukkan QR-nya pun sangat mudah ya oke kita langsung pilih ke menu bayar di bawah ya ke akses disini totalnya sawung gali ya sawung gali untuk jenis dari klik tapi yang akan saya naiki kemudian keurisnya sudah muncul dan disini menerima pembayaran melalui aplikasi di bawah ini dari link aja kemudian ovo kopay dana dan sopipay ya disini metode pembayaran menggunakan keuris bisa menggunakan dengan beberapa mersan seperti tersebut ya ada link aja ovo kopay dana dan sopipay jadi disini bisa kalian pilih langsung ke menu unduk yuris di bawah klik menu unduk yuris nah disini yuris berhasil disimpan ke galeri kita akan cek terlebih dahulu ya disini bisa kalian pastikan ya ya sisi waktu pembayaran disini 1 jam dari sekarang nah disini kode QR sudah kita unduh ya kita akan cek ke galeri ya kode QR-nya seperti apa untuk tampilannya oke disini dari galeri tampilan yuris seperti ini kita akan melakukan pembayaran melalui dana untuk dana juga sama ini untuk cara yang paling praktis sekali menggunakan pembayaran dari dompet wallet ya oke disini pilih ke menu pie di bawah kemudian disini kalian pilih ke menu galeri disini yang sudah saya beri tanda oke kemudian pilih ke menu foto nah disini kalian cari saja disini ya gambar yuris yang sudah kalian ambil tadi oke kalau tidak kalau tidak menampilkan seperti ini kalian bisa potong terlebih dahulu ya karena aplikasi dana ini sedikit berbeda dari beberapa aplikasi yang lain aplikasi dana ini kita harus melakukan potong seperti ini ya potong seperti ini supaya kita hanya mengambil dari QR nya saja temen ya kita hanya memotong QR nya saja ini khusus pengguna dari dana ya dana premium kemudian checklist nah kesimpan oke sudah kemudian kita masuk kembali ke aplikasi dana ya pilih ke menu galeri seperti biasa kemudian foto nah disini kalian tinggal ambil dan pilih yang sudah dipotong tadi ya nah disini baru muncul pembayaran dari jurusnya sistem sedang sibuk ya temen ya oke informasi dari dananya sistem sedang sibuk namun kita akan coba kembali begitulah untuk pembayaran dari dana ya dana memang banyak error nya apakah error ataupun tidak kita akan lihat oke disini masih berputar-putar temen ya oke disini muncul ya pembayaran saldo di cukup dan disini pastikan saldo kalian muncul untuk melakukan pembayaran dan disini muncul informasi notifikasi dari jurusnya Bandung kota untuk lokasi dari pemilik sekurus tersebut ya kita akan melanjutkan pembayaran nah disini kalian tinggal melanjutkan dengan memilih ke menu bayar di bawah kemudian masukkan saja pin dari transaksi dana kalian dan begitu untuk cara melakukan pembayaran dari kaya akses melalui aplikasi dana semoga informasinya sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax